Intro Pagi anak-anak Apa kabar semuanya? Baik Budita Sudah siap berbelanja Sudah siap Nah sekarang kita mau berdoa dulu Tangan di depan dada Mata dikejamkan Kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Selamat pagi Tuhan Selamat pagi Tuhan Terima kasih Atas perlindunganmu Atas perlindunganmu Hari ini Hari ini Tuhan Berkati kami Berkati kami Dalam belajar Dalam belajar Sepanjang hari ini Sepanjang hari ini Amin Amin Bapak kami yang ada di surga Dinuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di atas bumi Seperti di dalam surga Berilah kami rejeki pada hari ini Dan ampunilah kesalahan kami Seperti kami pun mengampunya Bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami Ke dalam pencobaan Tetapi Bebaskanlah kami Dari yang jahat Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Amin Wah hari ini kita mau belajar lagi Iya Hari ini belajar apa saja ya Hari ini kita akan belajar bernyanyi Ruri Abangku Kemudian kita belajar Bagaimana perasaan kita Bila kita belajar bernyanyi dan menari bersama kakak Kita juga akan belajar Tentang penyumlahan dan pengurangan bilangan Nanti ada soalnya Itu nanti Bentuk kalimat matematikanya bagaimana Kalimat jadinya juga Kalian juga pasti Sudah bisa Kemarin kemarin Kan pasti sudah bisa Nanti juga masih ada Ada pelajaran PKT Nanti kita akan Bermain Praktek di PKT Pasti menyenangkan Semangat ya Semangat Nah anak-anak Sudah siap belajar Kita siapkan kembali Buku kegemaran Nah hari ini Kita akan belajar Pembelajaran 6 Berarti besok anak-anak sudah penilaian Yang semangat ya Ketemu lagi dengan lagu Yang baru Ruri Abangku Halaman 94 Kita lihat dulu ya Syair lagunya ya Ruri Abangku Itu diciptakan oleh A.T. Mahmud Syairnya Berisi tentang apa Yuk kita baca dulu Syairnya Anak-anak Perhatikan saja Ruri adalah Abangku Abangku itu kakak Ruri itu nama orang Berhitung Rajin Dan senang belajar Nah Ruri adalah abangku Rajin dan senang Dan senang belajar Dengan Menyandang tas di bahu Riang menuju sekolah Berhitung Menulis Membaca Tak lupa Tak lupa diulang di rumah Ingin Aku pun demikian Seperti Ruri Abangku Nah Ini menceritakan Tentang Abang Kita Kakak Kita Yang bernama Ruri Seperti apa Kakak Ruri Seperti Yang ada Di dalam Isi lagu Kita dengarkan Baik-baik Ya Lagu Ruri Abangku Ya Anak-anak Ya Yuk kita Dengarkan dulu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Anak tadi kalian sudah mendengarkan lagu Ruri Abangku Sekarang kita akan menjawab pertanyaan sesuai dengan isi lagu di halaman 95 Yuk kalau di sekolah kalian bisa berdiskusi dengan teman tapi karena kalian di rumah kalian tidak usah berdiskusi dengan teman dulu Sekarang dengarkan bukur saja Bercerita tentang apa lagu Ruri Abangku? Bercerita tentang siapa? Bercerita tentang Ruri, kakak kita Ruri, abang kita Bagaimana kah sifat Ruri? Sifatnya bagaimana? Oh kakak Ruri itu rajin Kakak Ruri itu riang Itu sifatnya Bagaimana Ruri berangkat ke sekolah? Tadi dalam lagu tadi Dengan menyandang tas di bahu Nah dia berangkat ke sekolah dengan membawa tas Tasnya di bawah, digendong, di bahu Nah menurutmu bagaimana perasaan adik terhadap Ruri? Adik itu punya perasaan bagaimana ya terhadap kakak Ruri ya? Tentu saja adik tadi merasa senang mempunyai kakak seperti Ruri yang rajin, yang riang Ya itu perasaan adiknya Nah sekarang kita akan lanjutkan di halaman 96 Dibaliknya yaitu cerita tentang kakak Mutiara sebagai kakak Udin Bukur akan bacakan Anak-anak dengarkan baik-baik Mutiara adalah kakak Udin Mutiara senang bernyanyi dan menari Mutiara sering bernyanyi dan menari Bersama Udin Saat bernyanyi bersama Udin Mutiara memberi Udin kesempatan bernyanyi Mutiara memuji nyanyian Udin Saat menari bersama Udin Mutiara memperhatikan gerakan Udin Mutiara tersenyum melihat gerakan lucu Udin Nah ini cerita ini menceritakan kegiatan kakak Mutiara bersama Udin Waktu bernyanyi dan menari Nah kakak Mutiara ini sering bernyanyi dan menari bersama Udin Nah ketika mereka bernyanyi dan menari bersama Udin Udin kakak Mutiara itu memberi kesempatan supaya Udin itu mau belajar bernyanyi menari Bahkan kakak Mutiara juga memuji Udin itu sudah berani untuk menyanyi maupun menari tidak malu-malu Kakak Mutiara selalu memberikan semangat Memberikan pujian terhadap adiknya Nah begitu juga dengan anak-anak di rumah Dengan kakak harus hidup rukun Harus bersama-sama belajar bersama Kalau punya kakak dan adik harus saling menghargai saling membantu satu sama lain Nah setelah ini anak-anak masuk tugas pertama Yaitu di halaman 97 ini Nanti anak-anak kerjakan di buku tulis tematik Tugasnya apa Yaitu nanti kalian menuliskan ini ditulis di atas Saat bernyanyi dan menari bersama adik Kita dapat apa saja nanti kita isi Nanti bukur dan budita sudah menyiapkan contohnya yang seperti ini Nanti anak-anak tinggal menyalin di buku tulis tematik Dikerjakan yang baik ya anak-anak ya Setelah ini anak-anak akan diajak oleh budita untuk belajar penjumlahan dan pengolahan Diikuti ya Tetap semangat ya Terima kasih Nah anak-anak kita belajar lagi Belajar berhitung Pasti semuanya sudah lancar berhitung ya Kita buka ya bukunya halaman 98 98 Nah disini ada tabel Dilanjut juga ada di halaman 99 Ini juga ada tabel Ini tabel apa ya Nah anak-anak ini nanti sebagai tugas kalian yang kedua Tadi sudah ada tugas yang pertama dari bupur Untuk menulis 1 sampai 5 Ya toh Nah sekarang kita mau berhitung Nanti kalian membuat tabel seperti ini Seperti di halaman 98 sampai halaman 99 Nah budita akan jelaskan dulu ya Bagaimana caranya mengerjakannya Nah nanti Nih nomor 1 Nomor 1 Oh kita baca perintahnya dulu aja yuk Supaya kita paham Baca kalimat berikut dengan teliti Beri tanda kurang dalam kotak untuk kalimat pengurangan Beri tanda tambah untuk kalimat penjumlahan Buatlah kalimat matematikanya Nah anak-anak coba ini ada contohnya ini nomor 1 Soalnya begini Adik membeli 5 ekor anak ayam Ibu memberinya lagi 2 ekor Berapa jumlah ayam adik sekarang? Nah ini merupakan bentuk penjumlahan atau pengurangan Ya penjumlahan Makanya disini diberi tanda tambah Lalu kalimat matematikanya bagaimana? Tadi adik membeli berapa? 5 Tulis disini 5 ekor anak ayam Lalu ibu memberinya 2 lagi 2 ditulis disini Hasilnya berapa? 7 5 ditambah 2 sama dengan 7 Nah sekarang yang nomor 2 Paman memetik 10 mangga Tapi sayang 3 mangga jatuh dari pohon Berapa sisa mangga paman? Nah ini Bentuk penjumlahan atau pengurangan Kalau jatuh itu Ya pengurangan Berarti disini ditulis tanda kurang Lalu kalimat matematikanya disini ditulis Tadi paman memetik berapa? 10 Ditulis disini 10 Tapi 3 mangga jatuh Berarti dikurangi 3 Hasilnya berapa? Nanti kalian hitung sendiri Terus yang nomor 3 Udin membantu ibu Membuat 8 kue Tapi Udin membuat 1 kue hangus Berapa sisa kue ibu yang tidak hangus? Ini bentuk pengurangan atau penjumlahan Ya pengurangan Nah disini nanti diberi tanda kurang Pengurangan Nah lalu kalimat matematikanya Tadi membuat berapa kue? 8 Terus yang hangus berapa? Dikurangi 1 Hasilnya berapa nanti kalian hitung sendiri Begitu juga yang halaman 99 nih Nomor 4 sama nomor 5 Nanti kalian tulis seperti ini Lalu disini tandanya Lalu disini kalimat matematikanya Jelas tidak anak-anak? Ada 5 soal ya Nomor 1 contohnya ini ditulis Dibuat tabel seperti ini 1 sampai 5 Jelas ya anak-anak ya? Ada 2 tugas tadi Yang dari bukur tadi menulis 1 sampai 5 Tentang kakak dan adik saat bernyanyi dan menari Lalu tugas yang kedua Itu adalah pengurangan dan penjumlahan ini Tulis seperti tabel ini Sudah jelas ya tugasnya ya? Walaupun tugasnya banyak menulisnya Kalian tetap semangat Pasti bisa ya Selamat mengerjakan anak-anak Terima kasih telah menonton!